Kegiatan karnaval ini sebagai puncak acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Kecamatan Semboro. Start dari lapangan sepak bola Dusun Semborolor atau Utara menuju finish di lapangan olahraga Desa Semboro. Pernelatan akbar ini terselenggarakan mulai siang hari pukul 10 hingga tim terakhir pukul 11.30 malam. Rata-rata peserta di Kecamatan Semboro menggunakan sound system ukuran sedang yang diangkut dengan pick up maupun ukuran besar dengan menggunakan truk. Para peserta mengikuti di belakang kendaraan sambil berjoget diiringi musik. Terutama tim yang berangkat sore hari di atas pukul 18.00 sehingga menggetarkan kaca rumah di sepanjang perjalanan. Bahkan peserta rela merogoh kocek yang cukup besar untuk bayar DP sound system jauh hari sebelum pelaksanaan. Mereka rela patungan untuk menyewa sound dari luar kecamatan maupun lighting termasuk kostum. Pelaksanaan karnaval dan pesta musik jalanan tahun ini dinilai lebih meriah dari tahun 2023. Kepala Desa Semboro Antoni bersama perangkat desa mengaku masih mempertahankan karifan lokal. Dengan mengusung tema cerita Ande-Ande Lumut tentang bersatunya kerajaan Doho dan Kediri. Kita hari ini membawa tema Ande-Ande Lumut. Di mana cerita itu ada seorang raja yang mencari seorang kekasih namun menjadi buruk rupa. Dan ada kelenting abang, kelenting hijau, kelenting kuning, kelenting biru. Salah satunya adalah putri tersebut. Tadi ada berapa sport ini untuk pertunjukkan? Ada tiga perform tadi dan kita membawakan perform itu dengan rian gembira. Ini apa yang mencari kandung ide bikin seperti ini? Kita membawa kisah-kisah negeri Jawa ya. Kisah-kisah dari sejarah peradaban Jawa yang di mana pada masa itu masa keemasan. Berapa peserta tadi yang diikutkan dari Pemdes Semburu? Dari Pemdes Semburu ada sekitar 150 orang. Itu dari? Dari unsur Pemdes, BPD, Karang Taruna, dan juga Kadar Posyandu, PKK, semuanya ikut. Mungkin ke depannya bagaimana? Ke depan kita akan lebih solid lagi, kita akan lebih lengkap lagi. Dan yang terpenting adalah kita menemukan rasa cinta kepada tradisi, kepada anak-anak muda sekarang. Menurut camat Semburu Abdul Kadir, karnaval tahun 2024 ini diikuti oleh 34 tim belum termasuk tim penggembira. Pelaku UMKM mengaku meraup untung yang fantastis dibanding hari-hari biasanya. Siang hari ini seluruh masyarakat Semburu sedang bersuka cita semuanya. Kita yang hadir kanan saya, kiri saya semuanya, warga masyarakat yang hebat menceriakan, menggelorakan semangat perjuangan, semangat kemerdekaan RI, menghibur masyarakat semuanya. Sesuai dengan tema tahun ini, Gaspol. Semburu, Gaspol! Luar biasa! Gaspol itu maknanya adalah gelar seni budaya dan potensi lokal. Kita punya segalanya untuk menjadi hebat. Kita punya segalanya untuk menjadi luar biasa. Dan itu akan membuat kita bangga sebagai warga Semburu. Semangat saya, semangat teman-teman semua, semangat warga masyarakat. Satu yang kita gelorakan adalah, ini Semburu kita, kita yang jaga, kita yang rawat. Sekali lagi, Semburu, Gaspol! Semuanya ada 34 regu dengan masing-masing kreasinya. Sampai saat ini ketika rombongan pertama masuk, di belakang masih ada yang baru start. Demikian antusiasnya masyarakat. Sepanjang jalan ribuan orang menunggu. Ribuan orang suka cita semuanya menyambut yang lewat. Dengan senyum suka cita, tidak capek ini menyiapkannya berhari-hari. Luar biasa kesungguhannya untuk merayakan halut dikemerdekaan RI di Kecamatan. Dari Semburu, Sugito Jumbersatu TV melaporkan. Selamat menikmati! 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 Terima kasih.